Intro Oke lor selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kampung BMT Oprek Kali ini akan memberikan tutorial Cara mengganti atau mengatasi Bos supit yang oblak seperti ini Ini goyang parah lor motornya Ini kita akan mengganti bosnya Bos supitnya diganti Kita akan copot-copot dulu Semua dilepas Roda, baut, baut Dan skoknya ini kita lepas semua Kemudian kita nanti akan mengganti Bosnya Oke bagaimana cara menghantinya Dan bagaimana cara melepas Bos lamanya Yang agak sulit itu melepas Bos yang lama itu lor Oke Kita copot-copot dulu Kita nanti akan mengganti Bosnya seperti ini lor Nah ini bentuk bosnya Ini Honda Sama aja lor Bosnya seperti ini lor Ini akan kita ganti Supaya tidak oblak lagi Seperti ini Tidak goyang Kita copot dulu Seperti ini lor Penyebabnya Selongsongnya ini Biasanya goyang Karena karetnya ini sudah Tidak lagi mencengkram bosnya Oke Kita akan buka Sampai jumpa Sampai jumpa Setelah semuanya terlepas Tinggal kita lepas Bosnya yang tadi lor Tapi anggatek Pak nganak Karena itu cepat Tangan habis Seperti ini lor Nah seperti ini lor Kemudian kita ganti yang baru Ini orang ya Iya Ganti bisa Jaluk ganti kapelur Padahal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ini 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum.